Pemirsa KPU Batanghari dan Pemerintah Kabupaten Batanghari beberapa waktu lalu telah menandatangani naskah perjanjian himpa daerah terkait dengan dana pilkada tahun 2024 sebesar Rp23,7 miliar. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batanghari tengah mempersiapkan pelaksanaan pilkada tahun 2024 mendatang. KPU telah mengusulkan dana pilkada ke pemerintah kabupaten pada 10 November lalu. Setelah melalui pembahasan dengan tim anggaran pemerintah daerah disetujui dana pilkada yang akan digelontarkan sebesar Rp23,7 miliar. Dana tersebut lebih kecil dari yang diajukan KPU sebesar Rp25 miliar lebih. Dana hibah ini nantinya akan dialokasikan untuk keperluan pilkada seperti proses pantarli perekrutan PPK serta PPS, tes kesehatan calon bupati dan sebagainya. Dana yang akan dicairkan pada tahun ini sebesar 40 persen dari yang disetujuin Pemkat. Sementara 60 persennya akan dicairkan di tahun 2024 mendatang. Dana hibah ini kan dana pilkada tahun 2024. Alhamdulillah kita ke pemerintah hari sudah melakukan penandatanganan NPHD langsung kembali pada tanggal 10 November yang lalu secara aturan dan bukan sebesar 14 hari setelah penandatangan NPHD itu proses kecairan. Dan untuk tahun ini itu penandatanganan NPHD itu 40 persen. Jadi total hibah yang disetujui oleh penda itu totalnya 23,737. yang harus ditransfer pada tahun 2023 ini sebesar 40 persen. Jadi angka Arilnya di 2023 40 persen itu 9.494.800.000. Sisa 60 persennya nanti akan ditransfer pada BPD Werni 2024 itu sebesar Rp14.240.000-Rp200.000 Saat ini KPU tengah menunggu pengiriman dana hibah Bilkada tahap pertama sebesar Rp9,4 miliar. Dana tersebut akan masuk ke rekening KPU Batanghari dalam minggu ini. Terima kasih.